Menteri BUMN Erick Thohir mengakui adanya masalah penempatan pada instrumen investasi saham dalam kasus dugaan korupsi PT. Asabri sebesar 10 triliun rupiah. Namun Erick memastikan kondisi keuangan Asabri masih aman. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan kondisi keuangan PT. Asabri Persero masih aman dan tidak terganggu kasus dugaan korupsi sebesar 10 triliun rupiah. Menurut Erick, likuiditas perusahaan masih dalam kondisi baik. Demikian pula dengan asetnya yang masih bagus. Erick mengakui masalah yang melanda Asabri karena adanya kesalahan dalam penempatan pada instrumen investasi saham. Namun pihaknya saat ini masih menunggu penyelidikan dari pihak yang berwajib. Likuiditas dijamin Asabri aman. Cash flow-nya sebenarnya asetnya semua masih bagus. Berbeda dengan jiwas raya yang sangat... Sudah mengalami kerugian. Ya, gitu. Tetapi di sisi lain ketika ada investasi di saham, nah itu kan sama. Kalau nanti ada itu kan saya rasa dari Kapori sendiri sudah mengambil langkah tersendiri kan. Erick juga menyebut apa yang terjadi pada Asabri karena perusahaan tidak menerapkan tata kelola perusahaan atau GCG dengan baik. Itu yang dari awal saya tekankan bahwa apa sih tugas saya utama itu kan menegakkan kembali yang namanya good corporate governance. Ya itu ya good corporate governance itu ya bagian yang namanya stick and carrot. Kalau yang namanya bagus kita kasih reward. Kalau yang namanya nggak bagus ya kita harus bersihkan, harus copot gitu. Dan ini yang menjadi penegakan bagian dari perbaikan yang ada di Kementerian BUMN. Sama. Asabri saat ini tengah dalam sorotan akibat penurunan kinerja yang signifikan. Karena anjeloknya nilai portfolio investasinya di sejumlah saham. Berdasarkan ikhtisar laporan keuangan Asabri yang dilansir ke Menterian BUMN, laba Asabri tahun 2018 mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan laporan keuangan 2018 yang belum diaudit, perusahaan membukukan laba sebesar Rp110,47 miliar atau turun hingga 86,87 persen dari laba tahun 2017 yang sudah diaudit sebesar Rp943,811 miliar. Sementara likuiditas perusahaan tercatat masih dalam kondisi baik. Aset lancar tercatat sebesar Rp36,29 triliun, sedangkan liabilitas jangka pendek sebesar Rp4,17 triliun. Namun, rasio kecukupan modal atau RBC Asabri masih belum diketahui. Di tahun sebelumnya, RBC Asabri berada jauh di bawah batas minimal yang ditetapkan otoritas, yakni 120 persen. Hanya sebesar 54,73 persen pada 2016 dan 62,35 persen pada 2017.